Terima kasih. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Peerless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih di kompetisi Yoyuan dan kini merupakan kompetisi di hari kedua yang untung saja. Kinan datang di waktu yang tepat karena jika dirinya sedikit aja terlambat maka mungkin dia sudah didiskualifikasi. Sama seperti hari kemarin, kompetisi kedua akan dinilai langsung oleh Tetua Agung. Dan kompetisi kali ini adalah kompetisi arena mereka akan bertarung secara bergiliran. Untuk bisa lolos keputaran selanjutnya, maka mereka harus memenangkan empat pertandingan secara berturut-turut. Dengan begini, Tetua Agung pun secara resmi memulai kompetisi tingkat kedua. Untuk babak pertama, para murid akan dipanggil berdasarkan nomornya, tapi nantinya ini akan diadakan undian dulu oleh para Tetua agar tidak ada yang keberatan. Satu babak ini akan langsung diadakan empat pertarungan sekaligus. Pertarungan pertama adalah nomor 15 menghadapi nomor 17. Pertarungan kedua nomor 21 melawan nomor 24. Dan pertandingan ketiga nomor 18 menghadapi nomor 22. Sedangkan pertandingan keempat adalah nomor kelima menghadapi nomor 12. Kinan akan main di babak pertama itu di area nomor 4. Ia menganggap ini bukanlah sebuah kebetulan karena Kinan akan bertarung dengan Xiaolang. Para dekan meminta untuk tidak membuang waktu lagi dan langsung aja memulai pertarungannya. Akan tetapi Xiaolang sadar kalau Kinan jauh lebih kuat darinya, jadi daripada membuat Kinan kelelahan, Xiaolang memilih untuk menyerah aja. Dia menunda harapan besar kepada Kinan untuk mendapatkan posisi pertamanya. Pertandingan kelima antara nomor 5 menghadapi nomor 9, lagi-lagi Kinan malah bertemu dengan temannya sendiri yaitu Chuyun. Mereka tahu betul kalau pertandingan ini sepertinya telah diatur oleh seseorang agar mereka bisa bertarung satu sama lain. Akhirnya Chuyun memintanya untuk tidak perlu khawatir karena dirinya dan juga Xiaolang sama-sama mendukungnya jadi Chuyun memilih untuk menyerah aja. Pertandingan selanjutnya adalah nomor 5 menghadapi nomor 12 yang mana itu lagi-lagi Xiaolang. Kinan terus aja dipertemukan dengan kedua temannya. Mereka semua seakan-akan dipermainkan oleh tetua agung. Kinan sebenarnya telah marah namun dia berusaha untuk tetap menahan semua ini. Sampai pada akhirnya, pertandingan kedua-dua antara nomor 12 menghadapi nomor 2. Ini adalah pertarungan antara Xiaolang menghadapi Huanglong. Dalam pertarungan itu, Xiaolang sebenarnya bisa memberikan tekanan kepada Hua Long. Sayangnya tidaklah berlangsung lama sebab Hua Long dengan cepat mendekatinya yang akhirnya Xiaolang pun berhasil menang dengan mudah. Di sisi lain, Chuyun juga harus mengakui kemenangan dari Nang Gongcheng. Dia tahu kalau Chuyun dan Xiaolang sebenarnya bisa aja berada di posisi 5 besar. Namun mereka malah memilih untuk menyerah di tangan Kinan. Para murid lainnya sudah sadar kalau pertarungan ini sengaja diatur agar Nang Gongcheng itu bisa memasuki posisi kelima besar. Semua orang di sana sepakat kalau Nang Gongcheng bukanlah orang yang layak mereka hormati. Kini kompetisi pertarungan pertama telah selesai. Para murid yang berhasil memenangkan pertandingan berturut-turut akan maju ke babak kedua. Murid nomor 5 dan ketiga diminta untuk naik ke atas panggung. Mendengar semua itu para murid lainnya pun kembali mengutuk kompetisi ini karena Kinan sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang kuat. Bukannya mengakui kesalahan mereka, tetua agung masih terus saja menjaga nama baiknya dan berkata kalau kompetisi ini adil dan terbuka. Ia meminta mereka untuk menutup mulut jika tidak memiliki bukti apapun dan siapapun yang berani menyebarkan kebohongan ini maka akan dia kirim ke ruangan hukuman. Di arena kompetisi Mojisan mengaku sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Kinan tapi ia masih belum terlalu percaya dengan cerita itu. Jadi lebih baik dia bertarung dengannya agar bisa mengetahui segala kebenarannya. Namun dia itu ingin melihat Kinan berkompetisi lebih jauh lagi. Jadi dia memilih untuk menyerah karena tahu kompetisi ini sejak tadi sudah diatur oleh tetua agung. Selanjutnya adalah pertarungan nomor empat menghadapi nomor lima yang mana ini adalah pertarungan Kinan menghadapi murid bernama Suyoy. Dia dikenal sebagai orang yang hebat dalam teknik tombaknya. Suyoy begitu percaya diri bisa mengalahkan Kinan jadi dia itu akan menghentikan perjalanannya. Kinan pun mengakui kekagumannya kepada Suyoy jadi pertarungan ini dianggap sebagai sebuah kehormatan karena bisa bertarung dengan orang hebat sepertinya. Ia pun menggerakkan tombaknya tapi ia tidak akan bertarung dengan Kinan karena dia itu ingin melihat lebih lanjut lagi seorang murid yang telah memegang rekor tertinggi di hutan bambu. Permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Huanglong karena ia akan bertarung dengannya Kinan tidak mempermasalahkan Huanglong yang tidak akan memberikannya jalan. Namun yang pasti ia itu akan tetap mengalahkan Nang Gongchen. Huanglong memintanya untuk tidak percaya diri dulu karena dia yakin Kinan tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Duel di antara mereka berdua sudah dinantikan oleh banyak orang tapi entah kenapa lagi. Hualong seharusnya tiba-tiba saja tidak bersemangat lagi. Sepertinya dia sudah sadar kalau dalam sebulan ini Kinan sudah berkembang cukup pesat bisa dikatakan ia sudah yakin akan kalah darinya. Kinan tidak menyangka kalau Hualong bisa merasakan semangat bela dirinya dan juga napas Ki miliknya. Dengan begini Kinan pun tidak perlu repot-repot mengeluarkan keringat karena akhirnya ia akan bertarung dengan Nang Gongchen. Dengan akting rendah hatinya Nang Gongchen menganggap kalau Kinan adalah orang yang sangat beruntung sebab sejak awal ia tidak kunjung bertarung. Sebelum pertarungan dimulai mereka ini malah kedatangan seorang tamu yang mana itu adalah Molly. Para muri tidak menduga kalau muri dalam akan tertarik kepada pertarungan ini. Sang tetua segera memberikan sambutan atas kedatangannya itu apalagi Molly sudah cukup lama tidak mengunjungi dirinya. Molly hanya tertawa dan mengaku kalau keluarga Nang Gongchen memiliki bakat yang hebat. Ia pun penasaran bagaimana bisa bocah ini bisa melawan keluarga besar seperti Nang Gongchen. Perkataan itu segera dihentikan oleh Gong yang karena untuk apa juga mereka melihat kemampuan seseorang dari asal-usul keluarganya. Baginya hati sinebela diri Kinan sangatlah kuat jadi bagaimana mungkin seorang Nang Gongchen layak disandingkan dengannya. Jika Molly tidak setuju dengan perkataannya Gong yang kembali mengajaknya untuk membuat taruhan lagi. Nang Gongchen akan menunjukkan kepada Kinan bagaimana dirinya dipanggil sebagai seorang jenius. Kinan tidak takut dan akan melihat apa yang ingin dia tunjukkan. Kekuatan yang Nang Gongchen keluarkan telah menandakan kalau dia telah berhasil melakukan penerobosan ke alam abadi atau siantian. Chuyun penasaran mengapa Nang Gongchen tidak pergi ke Papiliun Wuyuan padahal ia memiliki kekuatan sehebat itu. Untuk Molly sendiri hanya bisa tertawa saja ia penasaran apakah Gong yang masih yakin kepada Kinan dan pertarungan pun telah dimulai di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu Nang Gongchen memang mampu melewati pedang milik Kinan. Namun dengan mudahnya ia memberikan tamparan manja kepada Nang Gongchen. Nang Gongchen mencoba untuk melawan tapi hanya dua pukulan saja Kinan berhasil membuatnya terpental. Para murid tidaklah masalah karena salah tetua Agung sendiri yang memberikan kemudahan kepada Nang Gongchen. Setelah menerima beberapa tamparan dari Kinan tentu membuat Nang Gongchen menjadi begitu kesal. Ia pun akan menggunakan pil yang telah diberikan oleh tetua Agung kepadanya. Baru aja menyerap kekuatan itu seketika aja kekuatan Nang Gongchen meningkat beberapa kali lipat. Gong yang pun mencoba untuk protes karena bagaimanapun Nang Gongchen telah menggunakan pil penyegel ajaib. Alih-alih mendengarkan Gongyang, tetua Agung malah melanjutkan pertarungan itu karena keputusan akhir ada pada dirinya. Para murid menjadi begitu marah karena guru dan murid sama aja tidak tahu malu. Padahal seharusnya Nang Gongchen sudah dikeluarkan sejak tadi dari pertarungan ini. Nang Gongchen yang sudah terpengaruh oleh pil penyegel ajaib sudah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Gongyang. Molly menjadi begitu puas karena dengan begini maka Nang Gongchen sepertinya memberi kekuatan hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Dia meyakini kalau Kinan akan kalah dalam satu kali gerakan aja. Terlihat dengan jelas kalau setiap serangan yang Nang Gongchen lancarkan dengan mudah dihancurkan olehnya dengan tujuh pedang Kinan. Kinan yang semakin mendekat ke arahnya membuat Nang Gongchen menjadi begitu ketakutan dan tidak menyangka kalau Kinan akan sekuat itu. Siauleng dan Chuyun menjadi begitu senang karena dengan ini maka Kinan telah menang. Agan tetapi Nang Gongchen masihlah belum menyerah padahal ia sudah diberikan ampunan oleh Kinan namun dia itu malah ingin menyerangnya dari belakang. Untung saja Kinan menyadari serangan itu dan membuat hal ini malah mengenai Nang Gongchen. Alhasil malah dirinya yang keluar dari arena. Untuk Molly sendiri kebingungan karena seharusnya Kinan baru diranah bodi tempering tingkat 8 namun mengapa dia bisa sekuat itu. Di sana tetua agung menganggap kalau pertarungan ini tidak adil. Dengan begitu dia malah menduga kalau Kinan menggunakan obat terlarang dalam pertarungannya. Oleh karena itu tetua agung akan mengeluarkan Kinan dari sekte ini. Tentu saja ini tidak akan dibiarkan oleh Gongyang padahal sejak tadi tetua agung sendiri yang memanipulasi permainannya. Dengan begini maka sama aja gerbang luar sudah melanggar hukum sekte. Tetua agung meminta Gongyang untuk tidak ikut campur dalam masalah gerbang luar karena semua keputusan berada di tangannya. Kini dirinya akan memanggil istana penegak hukum demi bisa memberikan keadilan kepada Kinan. Tetua jeng pun tiba dan penasaran mengapa tetua agung memanggilnya kemari. Tetua agung meyakini kalau Kinan yang baru aja melangkah setengah tahap siantian. Tapi dia itu malah dengan mudah mengalahkan Gongchen. Jadi dia meminta tetua jeng untuk mencabut. Status murid dari Kinan karena yakin dia telah menggunakan pil yang terlarang. Mendengar yang dia katakan membuat tetua jeng senang karena inilah yang dirinya tunggu-tunggu. Jadi sebagai wakil tetua pendegak hukum dia akan melakukan pengusiran kepada Kinan. Murid lainnya tentu tidak terima karena keputusan ini sungguh tidak adil. Gongyang menunjukkan keluhan karena tidak ada bukti namun bagaimana bisa Kinan langsung diberikan hukuman. Selain itu perbedaan ranah juga tidaklah berpengaruh dalam pertarungan karena semua itu pasti akan terjadi. Tetua jeng tidaklah memperdulikan keluhannya. Padahal sudah jelas kalau tetua agung sendiri yang mengatakan semua itu. Gongyang hanya mencoba untuk mengingatkan mereka aja karena jika sampai salah mengambil keputusan maka semoga aja mereka tidak menyesal. Tetua jeng tidak takut karena Kinan hanyalah murid luar saja jadi untuk apa dirinya takut. Gongyang begitu kesal karena ada begitu banyak orang yang melindungi Nan Gongchen padahal sudah jelas dia sendiri yang telah salah. Siaulang dan juga Cuyun berusaha untuk melindungi Kinan begitu juga dengan para murid lainnya karena mereka tahu Kinan tidaklah bersalah. Mendengar apa yang mereka katakan membuat tetua ini memuji ikatan persahabatan mereka. Tapi jika itu adalah yang mereka hendaki maka tetua agung meminta jeng untuk memberikan hukuman yang sama. Kinan menjadi kesal karena tetua jeng yang tidak begitu paham karena yang sejak awal sosok yang mengendalikan permainan ini adalah panatua agung. Tapi dia itu sengaja menutupinya yang seakan-akan tidak mau mendengarkan keluhan mereka dan malah ingin mengusir mereka dari sekte suanling. Kinan mencoba bertanya-tanya bagaimana bisa tetua jeng ini menjadi wakil dari ketua hukum. Tetua jeng menjadi kesal dengan apa yang dirinya katakan. Maka dengan begini ia akan memberikan hukuman kepada Kinan. Para tetua penegak hukum pun diminta untuk mendengarkan perintahnya dan segera menghukum mati Kinan di tempat. Secara perlahan Kinan pun mulai dikepung yang membuat teman-temannya menjadi begitu khawatir. Karena kondisi sudah menjadi seperti ini. Kinan pun segera melemparkan tokennya akan tetapi semua itu tidak diperdulikan oleh tetua jeng. Ia malah menghancurkannya dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dong hua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.